Ular makan tikus? Sudah biasa. Lah kalau ini, kodok makan tikus. Buset deh. Hai, selamat datang kembali bersama Kui. Kali ini saya akan mengulas tentang kodok Pac-Man atau Ceratops Ornate. Kenapa dinamakan kodok Pac-Man? Karena kodok ini makan apapun yang ada di depan matanya. Seperti Pac-Man. Nah, salah satu pemilik kodok asal hutan Amazon ini namanya Tubagu Surya Baskara. Orangnya ganteng kalem bertugas di BPBD Kota Cilgon. Rumahnya di perumahan Praja Mandiri Kota Cilgon. Piarahannya reptil semua, guys. Mulai dari iguana merah, biru, hijau, 20 kura-kura berbagai jenis, ular, kadal monitor, hingga kadal panana dari Papua. Bukan Pak Nana yang ini ya, guys. Kalau yang ini, Pak Nana tukang cendol. Nah, salah satu koleksi terunik milik Mas Surya ini adalah kodok Pac-Man. Kita tanya-tanya yuk, apa sih kodok Pac-Man itu? Oke, kembali lagi dengan saya, Kuy. Saya sedang bersama Kang Surya. Dia adalah pecinta reptil. Di sini koleksinya dia banyak sekali. Biasanya kan ular. Tapi dia punya dua-dua ekor kura-kura. Kadal dari Papua, iguana, sampai ke yang paling kuning. Kodok Pac-Man. Kenapa Kang ini disebut Pac-Man itu kenapa, Kang? Karena kalau kita lihat di permainan yang Pac-Man itu kan kalau dia dimainin kan, apapun yang di depan dia itu pasti dimakan. Nah, sama halnya kayak kodok Pac-Man ini. Jadi untuk kodok Pac-Man ini, apapun yang berdarah panas dan bergerak di depannya, mau mati atau gitu, pasti dimakan sama dia. Kang, ini memang kodok asal mana? Kalau ini kodok asal Argentina, nama Latina itu secara provis ornata. Dan dia memang pemakan semacam karnivora begitu? Karnivora. Kalau kita bilang omnivora juga dia kalau dikasih buah-buahan atau sayuran, nggak dimakan. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Memang kodok Pac-Man itu punya berapa warna? Banyak. Ada banyak jenisnya. Ada yang green Pac-Man, ada yang albino Pac-Man, sunburst, strawberry, brown Pac-Man ada juga. Nah, ini memeliharanya mudah? Kalau dibilang mudah, ya mudah. Karena Pac-Man beda sama kayak kura-kura darat, misalkan. Kalau misalkan kura-kura darat, itu dia tingkat pencahayaannya itu harus 80% lah. Tapi kalau Pac-Man hanya untuk pencernaan makanan aja. Jadi untuk metabolisme tubuh dia. Karena kayak tadi kan makan tikus. Makan tikus itu mungkin kecernanya bisa 4 sampai semingguan. 4 sampai 7 hari. Jadi 7 hari kemudian dia baru makan lagi. Hanya untuk membantu itu aja. Akan beli ini dari berudu? Nggak. Kalau ini udah jadi kodok. Karena kalau dari berudu, itu resiko kematiannya tinggi. Oh, begitu. Jadi ini kan peternaknya dari kecebong, berundu, berundu berekor sampai kodok. Nah, dari dia kecebong itu kan ada beratus-ratus anak ya. Dari beratus-ratus anak itu paling yang jadi mungkin sekitar 50% juga kayaknya nggak nyampe. Oh, kenapa kan susah sekali susah? Karena pakannya itu kalau kata temen saya, dia bisa pakai cacing sutra. Pokoknya yang lebih kecil dari mulut si kecebong itu. Ada cacing sutra. Cacing sutra. Bukan sutra yang lain. Bukan sutra yang lain. Tips nih buat temen-temen yang ingin memelihara kodok Pac-Man. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan nih untuk melihara kodok seperti ini? Yang pertama, kalau temen-temen semua mau miara kodok Pac-Man itu pertama yang harus diperhatikan kebersihannya. Karena semua binatang juga kalau nggak bersih ya larinya ke penyakit. Karena si kodok Pac-Man ini sangat rentan. Jadi kalau misalkan kita mau megang dia juga harus dalam kondisi tangan basah. Karena kasihan ke kulitnya. Tua harus siap pakan. Karena pakannya kan bukan kayak kalau iguana gampang nyarinya sayur. Kalau ini kan bisa tikus, ikan, ya harus rutin juga. Sama yang terakhir, jemur. Jemurnya jangan jemur matahari jam 12. Jadi yang diambil bukan si panas seriknya. Tapi ultravioletnya untuk metabolis. Kalau di jemur jam 12 jadi dendeng. Itu ya guys, tips cara bagaimana memelihara kodok Pac-Man dari Kang Surya. Cukup simpel kan? Bahkan biaya pemeliharannya pun murah. Jelas aja murah. Makannya 7 hari sekali. Memangnya kita. Bentar-bentar beli rokok. Bentar-bentar makan cilok. Beli seblap. Petis buah. Sehari bisa habis 100 ribu kali itu mah. So, thank you for watching. Tunggu konten-konten seru lainnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you later.